hai 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 assalamualaikum guys Oke kita baru kedatangan paket dari pengiriman gnt dari Hai aneh dan dia habis beli buku di buku.id Oke di buku.id ini recommended website untuk membeli buku dia lokasinya di depok dan yang buku kita beli yalah buku Tampak jejak edisi cara tangan buku dari Filsa Bung Filsa butsari yang lonceng pada 17 Agustus silam jadi 17 tuh hari apa kemarin nih kita pesan dari hari Senin termasuk cepat ya emang mungkin segitu dari Senin kita pesan selasa dikirim semalam Kamis sudah sampai di tujuan dan sekarang baru hari Jumat kita unboxing kita buka buku dari Bung Filsa haksari ini tegas bagaimana ini cara megangnya guys ini karena jadi ya pandai-pandai sejati dia pakai kalau mesan paket buku yang rata-rata yang macam gini apa kemasannya harga bukunya berapa ya 90-92 kalau nggak salah saya lupa ini buku yang setengah tangan aja sebetulnya ada harga yang bisa dapetin baju dapetin not kosong tapi kita beli yang kita beli ya guys bukan dikasih kalau dikasih keren kalian susah ngasih tapi kita beli karena kita bukan siapa-siapa kita cuma pembaca pembaca dari dan penikmat dari karya-karya Bung Filsa haksari ya pasti setiap pengiriman pasti ada bambu-bambu ini sudah standar pengiriman kita nggak pernah baca tapi kalau gue udah baca nanti lupa yang lain jadi soalnya fokus ini cerita pencapaan kerja ini sekuel atau lanjutan dari dan cerita perjalanan dari Bung Filsa waktu meja malingi Indonesia jadi kalau baca ini pasti fokusnya ke buku dan kita biasa orang kalau baca tuh sekalian menghayal lokasinya gitu jadi yang lain nggak fokus berhenti berlari terima kenyataan lalu pulang untuk melanjutkan hidup ini tapak jejak dari Filsa besari kita baca belakangnya dulu bulan april tahun 2013 berawal dengan niat dan tujuan yang berbeda tiga pengalaman mulai sebuah perjalanan menurut daerah-daerah di Indonesia meski akhirnya teman seperjalanan satu persatu membeli arah pulang langkah yang sudah dijijakan harus diteruskan tapak jejak akan melanjutkan perjalanan arah langkah buku yang pertama tuh namanya arah langkah nih kelanjutannya mengunjungi daerah-daerah di wilayah timur Indonesia menelusuri kehidupan alam budaya dan tradisi menembus dinding kegerisahan akan makna keluarga dan rumah berubah bahwa sejauh apapun kaki melangkah hati kita akan selalu menemukan arah pulang menuju satu tempat yang paling tepat apa itu? rumah kemanapun kita melangkah sejauh apapun kita melangkah kita pasti akan kembali kalau di dunia kita akan kembali ke rumah kalau di akhirat ya kita pasti akan kembali kepadanya dan yang spesial dari buku tapak jejak ini ini adalah ada tanda tangannya tanda tangannya? ya ini adalah tanda tangannya tanda tangannya nih tanda tangan asli guys tuh firsa hapsali jadi kita sudah berapa meneksi tanda tangannya? kok sari? jir hapsali firsa besari oke guys jadi sebelum baca ini kita harus baca buku arah langkah karena bukunya belum dibaca jadi ini nanti dulu kita baca ya mana bukunya ya kita lihat dulu ini guys buku arah langkah ini buku arah langkah bukan belum dibaca lagi masih di plastik jadi kita harus baca dulu buku arah langkah dan buku firsa hapsali yang lainnya dari suatu firsa hapsali lagi firsa bersari hapsali itu nama istri ini cakatan jual konspirasi alam semesta 11-11 garis waktu kita harus baca dulu ini semua baru kita baca yang tidak langkah oke guys itu dia boxing buku firsa besari kalau nama istriku jenny hapsali nanti kalau kita punya nama punya anak namanya firsa hapsali yaudah firsa ahmad thanks media kita bye bye bye